Timnas Indonesia dapat 5 amunisi baru, proses naturalisasi Justinabner JS lanjut Nantinya, sebanyak 5 pemain naturalisasi akan bergabung dalam skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Ada pun nama pertama yang menjadi amunisi Timnas Indonesia adalah Stunty Wals Sebelumnya, Stunty Wals gagal membela Timnas Indonesia di FIFA Match Day pada Maret kemarin, bantaran mengalami cedera Stunty Wals sejak dinaturalisasi pada November 2022, ia belum debut di Timnas Indonesia Sehingga Stunty Wals bisa dimaksimalkan di Piala Asia 2023 Ia bisa bermain sebagai back sayap kanan dan kelandang kanan Kedua, ada Shane Pettenama Pemain 24 tahun itu sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia Shane tinggal merampungkan proses perpindahan federasi untuk bisa memilih Timnas Indonesia Pemain Viking FK Norwegia itu bisa merambahkan kekuatan skuad Garuda di posisi back sayap kiri dan kelandang tengah Proses naturalisasi berlanjut Pemain ketiga hingga kelima adalah tiga calon pemain naturalisasi Justin Harper, Everton Jenner, dan Rafael Strick Ketiganya, sejatinya dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 Akan tetapi, Indonesia dicabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Sehingga Timnas Indonesia U20 gagal tampil di ajang tersebut Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Muncul pertanyaan Apakah proses naturalisasi Justin Harper, Everton, dan Rafael Strick berlanjut? Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dikabarkan terus berlanjut Hal itu dipastikan oleh Hamdan Hamidhan yang merupakan utusan dari PSSI Yang mengurus proses naturalisasi ketiga pemain Jika benar proses naturalisasi ketiganya aman Maka ada tiga tahapan kekuatan di beberapa posisi Timnas Indonesia Justin Harper yang bermain di tim muda, Wolframpton Bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di back tengah Sintayong sebelumnya sudah mendapatkan Jordi Ahmad di lini belakang Timnas Indonesia Kemudian Everton Jenner akan menambah kekuatan di lini tengah Pemain Tim U21 FC Utrecht itu bisa bermain sebagai gelandang tengah dan bertahan Sementara Rafael Strick bisa menambah kekuatan di lini depan Timnas Indonesia Pemain Adudin Haag itu bisa bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, dan kanan Tangguh di Garuda Slag, back jubolan Inter Milan dera United Zen Pela Timnas Indonesia Garuda Slag Julit 5 tak hanya diperkuat pemain Indonesia saja Ada beberapa juga pemain asing, salah satunya adalah Diogo Rongko Diogo Rongko merupakan pemain Akademi Komo Dia sempat dipinjam ke Inter Milan pada 31 Agustus 2021 Sebelum kembali ke Komo pada 30 Juni 2022 Nah saat ini Diogo Rongko juga beberapa kali membela Garuda Slag Seperti saat membantai Hanford Vellet di London University Stadium Selasa 22 Maret 2023 Diogo Rongko juga menyumbang gol pada lega tersebut Memanfaatkan sepak pojok dia mampu menceposkan bola lewat sepakan kaki terbang Netizen topaknya turut memantau pemain ini Di Instagram pribadinya ada netizen yang memintanya untuk membela Timnas Indonesia Lalu ada pula yang bertanya apakah dirinya memiliki darah Indonesia Main untuk Timnas Indonesia Diogo? Tulis at Wahyu Lu keturunan Indo apa enggak bro? Tulis at Aan Sejauh ini tidak ada informasi bahwa Diogo Rongko memiliki darah Indonesia Yang murni pemain berkebangsaan Italia Garuda Slag sendiri memang diperkuat beberapa pemain asing Rumor Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tetap muncul Setelah hanya mendapat sanksi ringan dari FIFA menyusul pembatalan Piala Dunia U20 2023 FIFA memberi sanksi ringan berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk Indonesia Keputusan itu diambil FIFA usai bertemu dengan Ketua Umum PSS Sirik Tahir di Perancis pekan ini Pengamat sebagi bulan nasional Muhammad Kusnaini Yakin peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 cukup besar Usai FIFA hanya memberi sanksi ringan Jika FIFA benar-benar kemudian mempercayai kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Mohon dengan sehat agar kepercayaan ini bisa dilaksanakan dengan baik Jangan sampai kita terpelasat untuk kedua kalinya Semoga Ujar Kusnaini Sejumlah pihak sudah mengutarakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Menteri PUPR Basu Gedi Muljono mengatakan Stadion-stadion untuk Piala Dunia U20 saat bisa dan siap digunakan untuk pernyalatan Piala Dunia U17 Wakil Ketua Mempeses Izinuddin Amali juga memastikan Indonesia pasti siap Untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Banjir Pumai Naturalisasi Baklak sebut Sadiwals, Juri Amar, dan Shin Pita Nama buat Timnas Indonesia lebih kuat Timnas Indonesia akan dibanjiri pemain naturalisasi Tiga pemain asal Eropa segera membela klub berjuluk squad Garuda itu Ketiganya adalah Sadiwals, Jordi Amar, dan Shin Pita Nama Proses naturalisasi ketiganya telah mencapai babak akhir Sadi dan Jordi bahkan telah datang ke Indonesia Keberadaan ketiganya kelak di Timnas Indonesia direspon positif oleh pemain naturalisasi lainnya Maklak Geladang berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa squad Garuda dapat makin kuat dengan Sadiwals, Jordi Amar, dan Shin Pita Nama Menumpuk Pemain naturalisasi di Timnas Indonesia pun kian menumpuk Selain Maklak dan nanti ketiganya nama-nama Samdul Ezra Walian dan Victor Iqbonevo juga masih menjadi langganan squad Garuda Saya pikir mereka pemain bagus yang punya prestasi bagus juga Kata Maklak Saya pikir jika mereka datang mereka akan menjadi tambahan di squad Timnas Indonesia dan kami akan lebih baik Saya sangat welcome dengan mereka dan karena mereka juga punya darah Indonesia Jelas pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu Ingin bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Sadiwals mengaguh bendafsu membawa Timnas Indonesia untuk melangkah sampai lolos Piala Dunia 2026 Target tersebut dirasa tak muluk-muluk karena Indonesia dinilainya memiliki potensi yang besar Seperti diketahui, semenjak resmi dinaturalisasi pada September lalu Sadiwals memang belum sempat debut bersama Timnas Indonesia Beda dengan Jordi Amar yang sudah membela squad Piala AFF 2022 Kala itu Sandi memang tak mendapatkan izin dari klubnya Kena tidak mikian Sadiwals mengaku terus mengikuti perjalanan Timnas Indonesia Dia bilang ada perubahan dan perkembangan secara signifikan yang dilalui oleh para pemain Garuda Maka itu dia optimis bisa bawa Timnas Indonesia ke pentas dunia Setelah banyak mengikutinya dan berbicara dengan para pemain juga Targetnya tentu saja adalah untuk mereprestasi setinggi mungkin secara bersama-sama Kami melakukan pekerjaan dengan baik Tim melakukan pekerjaan yang hebat Semua pemain berkembang dengan sangat baik Penggap Sandiwals dalam kanal Youtube pribadinya Tetap ingin jadi WNI? Justin Hapner, Alfred Jenner, dan Rafa Struk turun di laga Timnas Indonesia versus Palestina? Tetap ingin menjadi warga negara Indonesia? Justin Hapner, Alfred Jenner, dan Rafa Struk turun di laga Timnas Indonesia versus Palestina? Bantan orang kepercayaan PSSI dalam hal mengurus pemain naturalisasi Hamdan Hami dan mengeluarkan pernyataan tegas Ia mengatakan Justin Hapner, Alfred Jenner, dan Rafa Struk masih ingin membela Timnas Indonesia Meski sebut Garuda misantara batal tampil di Biala Dunia U20 2023 Fakta ini menunjukkan Justin Hapner dan kawan yang menjadi WNI Bukan hanya karena iming-iming bermain di Biala Dunia U20 2023 Tapi memang cinta dengan tanah air Bagi yang lainnya, apakah trio Justin Hapner, Rafa Struk, dan Rafa Struk, dan Rafa Struk masih ingin membela Timnas Indonesia? Jawabannya, iya Terang abdanya bidang lewat Instagram pribadinya Dan ini membuktikan keseriusan mereka tidak hanya karena Indonesia awalnya adalah tuan rumah Biala Dunia U20 Tetapi juga karena dalam dada mereka sudah kita Garuda Tembahan dan Sebelumnya Indonesia gagal menggelar perhelatan Biala Dunia U20 2023 FIFA membatalkan agenda tersebut dihelat di Indonesia karena suatu alasan Diduga pembatalan itu terkait dengan penolakan pasif terhadap Timnas Israel U20 Sekarang, Federasi Sepak Bola Indonesia sedang melabi FIFA agar tidak terkena sanksi berat Terlepas dari itu, proses naturalisasi Ivor Jenner dan kawan-kawan tinggal selangkah lagi Mereka tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia Dengan begitu, peluang mereka mentas di FIFA Match Day Juni 2023 bersama Timnas Indonesia sangat besar Sejauh ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Palestina di FIFA Match Day Juni 2023 Dan masih mencari satu lawan lagi